Intro Pencarian dan evakuasi korban jatuhnya pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 sudah memasuki hari kedua. Semua pihak terjun langsung guna membantu proses evakuasi pencarian jenazah maupun bangkai pesawat. Seperti yang dilakukan pihak Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini Direkturat Pol Air Korpol Airut Baharkam Polri yang saat ini telah mengerahkan 8 unit kapal untuk membantu proses pencarian. Selain itu juga Direkturat Pol Air Korpol Airut Baharkam Polri juga melibatkan 14 orang personil penyelamnya. Pol Airut juga mengerahkan bantuan satu paket peralatan sonar yang telah disiapkan di Dermaga Mako Pol Air Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk mencari bangkai pesawat dan kotak hitam pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di ujung Karawang, Jawa Barat. Rencananya alat-alat tersebut akan dioperasikan oleh dua mekanik asal Jakarta dan Singapura. Paket bantuan peralatan tersebut berisi dua unit alat sonar, satu unit dengan bertuliskan 2D sonar yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan dikemas dalam sebuah peti hitam. Sedangkan alat yang satunya merupakan alat PRS-275. Kombes Pol M. Yasin Kosasi menjelaskan bahwa alat PRS-275 nantinya akan digunakan untuk mendeteksi black box atau kotak hitam, sedangkan alat sonar 2D adalah alat yang bisa mencari bangkai badan pesawat dan serpian-serpiannya. Seperti yang diketahui bahwa pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di ujung Karawang pada pukul 6.33 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau 13 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat ini unsur yang terlibat hari ini dari Direkturat Kepulisan Perairan itu ada 8 kapal. 8 kapal melibatkan juga 14 penyelam, setelah itu ada 2 unit ROV, alat pendeteksi sonar. Nah sekarang di hadapan saya mungkin rekan-rekan wartawan bisa lihat ada PRS-275 yang mana alat ini nanti untuk mendeteksi black box. Setelah itu alat sonar 2D, alat sonar 2D ini adalah alat yang bisa mencari nanti badan pesawat atau serpian-serpiannya. Alat ini nanti setelah ini akan langsung dibawa. Juga kita melibatkan ada langsung dari tenaga asingnya, yaitu alat ini dari Singapura. Mungkin sekian ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.